Jokowi ya udah Udah zamannya lah Dua periode gitu Saya mendoakan beliau Usul Hotima Jangan mikir tiga periode gitu loh Relawannya kan jalan terus tuh kan Saya bilang mestinya Kalau udah dua periode Gak punya relawan lagi gitu loh Gak maju lagi Iya kan kamu maju lagi kan Kenapa Marshalusulah relawan gitu kan Mau jadi kingmaker Belajar rendah hati lah Ada yang lebih pandai dari beliau kok gitu Sebenarnya kawan-kawan sudah mendiskusikan lama Kapan ini kita ngundang Mas Mardani Alisera Ya saya bilang cobalah Lihat waktu kita juga Lihat waktu beliau Kapan ini bisa Ya untuk kesini Alhamdulillah Sekarang ketua DPPPKS Dan juga anggota DPR RI ya Terima kasih lah Di tengah-tengah kesibukan Tapi masih sempat kesini Walaupun takut ini unpacking Enggak lah Kita ini kan sebenarnya Ngobrol santai aja Saya sekarang kan boleh dibilang Ada jarak ini dengan Nasdem Karena sekarang hanya ada nomor KTA saja Jadi terpaksa saya sekarang Menanyakannya kepada Mas Mardani Apa benar nih Sekarang koalisi Belum terbentuk Antara Tiga partai ini PKS Nasdem Dan Demokran Selama belum Dideklarasikan Dengan tiga ketua umum Bicara bersama Dan ditanda tangani Belum terbentuk Tetapi prosesnya Memang sangat Dinamis Dan sangat Hangat Dinamis itu menunjukkan Ada banyak Perbedaan lah Karena bagaimanapun PKS Partai Islam Nasdem Punya platform Demokrat juga Tetapi hangatnya Kita saling memahami Perbedaan itu Dan put all the things On the table Jadi menarik Kalau soal presidennya Kan udah gak ada masalah Capa presnya Saya melihat Yang masih banyak Dibicarakan ini Persoalan Cawa pres Apa betul itu? Kalau Dari PKS Tiga ya Cawa pres itu Salah satu ujungnya Yang pertama tentu Bentuk Pembangunan Seperti apa Kita sebetulnya Platform Kita di PKS kan punya Platform pembangunan PKS Kita ingin Bahwa Politik gagasan Politik Kebijakan Mulai menjadi Arus utama Makanya Pertama kita berharap Platform pembangunannya Kita sepakati Yang kedua Tentu Strategi pemenangannya Harus kita sepakati Nah dari dua ini Baru tuh Ujungnya Capres Cawa pres Karena kita berharap Capres Cawa pres Harapan kami Bukan Sekedar Individual Tapi dia satu Teamwork Ya tapi kan Kalau kita bicara Platform ya Pasti Berarti Harus menyamakan Platformnya dulu kan Antara tiga partai Setuju Ya Setuju Tapi bagaimana Agak sulit kan Platformnya Nasdem Dengan Demokrat Tadi Dengan platform PKS kan Nah ini agak beda Ini upaya Metode apa Yang digunakan Untuk Menyatukan Satu Kesamaannya Adalah Mau Musyawarah Jadi ada perbedaan Real Tapi perbedaan itu Sebenarnya bukan Perbedaan ideologi Karena kalau kita Lihat di Indonesia Secara umum Kalaupun Nasionalis Pasti dia Punya Sisi agamisnya Kalaupun partai agamis Pasti Ada nasionalisnya Jadi Persinggungannya ada Himpunan bersamanya ada Nah tinggal Gimana memperbesar Himpunan ini Sehingga menjadi lebih Dominan persamaannya Ketimbang perbedaan Kan kita ini Ada Persamaan ya Saya dengan Mas Mardani Kalau kita bicara Kadang-kadang Saya membicarakan Sesuatu Itu Orang bingung Ini suara partai Atau suara Atau suara Pribadi Nah Saya juga mau tanya nih Mas Mardani juga Mengatakan Udah lah kita juga Gak masalahkan sih Siapa sih Yang menjadi capresnya Anis Nah korang yang bertanya Ini Mardani suara partai Atau suara Suara pribadi Oh pribadi ya Karena partai Masih Masih Tentu Sebagai partai PKS Ingin Kadelnya Tapi Saya pribadi Melihat Kepentingan partai Wajib diperjuangkan Tapi Kepentingan bersama Itu lebih Membawa masalah Nah Tentu Kita berharap Kepentingan partai Dan kepentingan bersama Ada pada Arah Yang sama Tapi kan Akan ada banyak Musyawarah Dan Dari Tiga Nama Itu yang pernah Dimunculkan Di PKS Ada Ahmad Herawan Kalau gak salah Hidayat Nur Wahid Satu lagi siapa ya mas? Ustaz Saeho sendiri Presiden partai Sebetulnya lima kita Ada Pak Irwan Prahidno Dan satu lagi Pak Muhammad Soebul Iman Oh lima Lima Hasil dari Musyawarah Majlisuro Lima ini layak Tetapi Ustaz Muhammad Soebul Iman Kelima Itu Kasian Milihnya Satu aja Pak Kang Akhir aja Kata Pak Iman Buat kami Lima-limanya Bagus Ya tapi sekarang kan Yang mencuat itu Kang Akhir ya Mantan Dua kali gubernur Provinsi terbesar Di Indonesia Ya Jawa Barat Bukan terbesar Penduduk terbanyak juga Terbanyak Luar biasa Jadi agak representatif ini Kalau kita bicara Mas Apa Heriawan ya Kang Akhir Kang Akhir Kang Akhir sekarang Dimana? Wakil Ketua Majlisuro PKS Bidang politik Bersama-sama dengan ini ya Pak Soebul Iman Bidang kadrisasi Kang Akhir Pak Iman bidang politik Ya Jadi Sebenarnya Ini sudah sempat Dibicarakan Di dalam Pertemuan Tiga partai Atau belum ini? Kalau Dari banyak Infonya Ya sudah ya Saya tidak terlibat Dalam pembicaraan itu Ada Pak Soebul Iman nih Yang memang Diminta oleh Ketua Majlisuro Dan Pak Iman Selalu mengupdate Tetapi tetap Lagi-lagi Saya Jujur Sama Nasdem Apresiasi Terlepas Urusan Mang Zulfan Karena Ketika Pak Surya Apolo bilang Kita serahkan Urusan Cawapres Kepada Presiden Capres Kepada Capres Buat saya Itu Salah satu Sikap Negarawan yang baik Karena Bagaimanapun Ketika kita Percaya kepada Seseorang Maka jangan Jadikan Capres ini Boneka kita Tapi Bahasa saya Everything Rises And False On Leadership Kepemimpinan Capres ini Harus kita Hargai Jadi jangan Sampai Dia Tidak Independen Bebas Memilih Apakah Memilih Wakilnya Ataupun Nanti Setelah Menjadi Presiden Dia tidak Leluasa Untuk Mengambil Kebijakan Saya termasuk Yang sering Mengkritik Pak Jokowi Ketika Beliau Terlihat Tidak Independen Contohnya Saya Mengusulkan Beberapa Kali Jumlah Kementerian Dan Lembaga Nggak usah 34 Kalau negara-negara Maju 15 Sampai 20 Kementerian Sehingga Koordinasi Efisiensi Bisa optimal Kalau sekarang kan Kayak Bahasa saya Jual-beli Kayak Transaksional Saya dapat Berapa Menteri Makanya Karena banyak Harus banyak Kementeriannya Akhirnya Centang-perenang Sayang Benar Nggak efektif Kalau kita Lihat ini kan Ya betul Seperti Pak Jokowi Mengatakan Jangan terburu-buru Tapi kan Harus ada Batas waktu Misalnya 10 November Itu Direncanakan Katanya Mau ada Deklarasi Tiga partai Untuk Mengusung Capres Cawapres Itu PKS Katanya Belum setuju Benar Nanti lagi-lagi Kalau PKS Ustaz Muhammad Sibuliman Ataupun Residen Partai Yang menegaskannya Tapi Kalau pandangan Pribadi saya Lebih cepat Lebih baik Gitu Karena Waktu kampanye kita Nanti Cuma 75 hari Ya Dan yang Kedua Nanti Tidak ada Incamban Artinya Betul-betul Walaupun Populitas Masa Sudah tinggi Yang lain Tinggi Tetapi Tetap Indonesia ini Luar biasa Kompleksnya Lebih cepat Lebih baik Tetapi Memang Saya setuju Jangan Sampai Tidak tuntas Makanya Paling enak Musyawarah Kata kuncinya Put all the things On the table Ayo Kalau Sipulan Kalau Mas Ahaye ini Kalau Kang Aher ini Kalau Katakan Bu Hoviva ini Kalau ini Ini Ayo Semuanya Dikaji Dan basis Datanya kuat Ya Tapi Seandainya Seandainya Kan Terus serang aja Ini kan Kalau kita lihat Ya Demokrat Saya gak tahu Apakah ngotot Betul sama Ahaye atau tidak Saya juga Tidak tahu Apakah Kang Aher Juga Betul-betul Ini serius Mau dipus Sama PKS kan itu Nah Ini kan Kalau salah satu Gak jadi Ini bisa bubar nih Koalisi Perubahan ini Selama Belum ada Deklarasi Bersama Ketua Umum Peluangnya ada Tapi tidak besar Untuk bubar Pandangan saya Karena Kita nyebutnya Kemestrinya itu Kian Menyatu Wabil khusus Sikap Mas Anies Mas Vedan Yang Kalau saya Belum lama Sebenarnya kenal Mas Anies Saya kenal Mas Anies itu Sejak Dijadikan Ketua Tim Pemenangan Pilkada DKI Baru ketemu 2016 September Oh yaudah Mas Siap Saya kan Kamu nyebutnya Prajurit Kalau Pdp kan Petugas Partai Kami prajurit Prajurit Dapat tugas Jalami Nah Oke Mas Anies Kita menangkan Saya dulu Suka Lebih deket Ke Anies Baswedan Ketimbang Anies Mata Dulu kan Anies Mata Masih di PKS Masih Presiden ya Dulu kayaknya Sekjen Sohibul Iman Presidennya Mustafa Kama Sekjennya Ustaz Anies Mata Jadi Bidang hubungan Luar negeri lah Waktu itu Tapi kan dulu Memang beliau Saya sempet Wasikjen lama Ustaz Anies Dicengin sama teman Nah kalau saya Suruh deketin Anies Baswedan Siap Anies Mata Siap Tergantung perintahnya Namanya prajurit Jadi kenal Mas Anies saat itu Tetapi sejak saat itu Saya melihat satu Yang saya garis bawahi Akhlaknya Jarang membuat Orang kecewa Kalaupun dia kecewa Tidak disampaikan Jadi membuat orang Tidak Tersakiti Buat saya itu Tidak mudah Sikap Seperti itu Nah kita melihat Memang sejak lama lah ya Sebelum orang ribut-ribut Soal Sebelum Nasdem pun Mendeklarasikan Anies Baswedan Sebenarnya kan PKS Itu kan Sudah-sudah lama itu Memang Terus terang Saya ingin mengusung Anies Baswedan ini Sebagai capres Nah kira-kira Apa Yang dilihat Dari Anies Sosok Anies Baswedan ini Dari PKS PKS kan partai Islam Mas Anies ini Luar biasa Bikin Jakarta International Stadium Bisa sholat Berjamaah disitu Ya Saya pernah diundang Dateng Di VIP roomnya Ada musholah yang bagus Ya Yang mbong lah Sama PKS HMI juga Itu kan HMI MPO Itu lebih Lebih dekat lagi Ke PKS Kalau MPO Artinya Banyak Karakter Yang sama Sikapnya Pikirannya Dengan PKS Saya suka bilang Di PKS kan ada Kadar inti ya Disingkat KI Saya bilang Mas Anies ini KI Kadar istimewa Kadar istimewa PKS Tapi Mas Aniesnya Belum tentu Ya boleh lah Pengakuan kan Setiap orang baik Yang berpotensial Berkualitas Kan kita Gak ada salahnya itu Kecuali kalau orang jahat Itu jadi problem Jadi Kalau kita lihat Dari aspek itu Ya Demokrat Misalnya kan Nasdem Ini kan Tidak Tidak Saya gak tahu ya Apakah punya kader Atau tidak Untuk Jawapres ini ya Nah mungkin Secara umum Saya bisa memberikan Satu nuansa Pikiran lah Untuk masalah ini Yang pertama Kalau pandangan saya Pilpres nanti berat Karena Tidak ada incumbent Kecuali ide Jokowi Tiga periode Jalan ya Kita tolak Habis-habisan lah Iya Oke ketika incumbent Maka memang Slightly Diferent Agak susah Untuk Landslide Menangnya katakan 60-40 Agak susah Paling tipis-tipis Karena itu Semua Mesti Lapang dada Mencari Yang terbaik Bukan Atas Kepentingan Masing-masing Kelompok Tetapi The whole Package Sehingga Musyawarah Makanya saya Sempat Parah juga Kader Legowo Apa Saya kan bilang Legowo Semua Sebenarnya bukan cuma PKS Semuanya legowo Tapi karena judulnya PKS Legowo Banyak yang marah Baru mau mulai Saya bilang Ya saya tetap Pada posisi saya Semua harus Legowo Karena kalau Mau menang Ada yang menarik Waktu Pilkada DKI Orang menganggap Pilkada DKI itu Politik identitas Saya kebetulan Karena sempat Jadi ketua tim Hanisandi Benar-benar Tidak pakai Politik identitas Bahwa kemudian Koinsiden Ada kasus Penistaan agama Itu Beyond Our imagination Kita fokus aja Karya gagasan Makanya kita bikin 23 janji kerja Mas Anies Terus kita Mas Andi Oke OC Dengan segala macamnya Pernak-perniknya Buat kami Pilkada DKI itu Menunjukkan Anies Baswedan itu Unpredictable Kandidat Tidak ada tuh Sampai Sebulan terakhir Nama Anies Tidak muncul Tapi tiga hari terakhir Semua Legowo Kayaknya yang paling cocok Dengan segala pertimbangan Karena Pak Ahok sangat Popularitasnya Perniluan publiknya tinggi Artinya Almost unbeatable Kalau bahasanya Saat itu ya Saat itu Ya Legowo Menang Nah saya pikir Kalau kita Mau Legowo Menang 2024 Ya Tapi kan begini Mas Ini kembali lagi Persoalan Internal Partai Masing-masing Ini kan merasa Boleh kan Boleh Misalnya Nasdem Sebenarnya Dia tidak Mengajukan kader Walaupun Anies Dianggap Sebagai Pendiri Ormas Pendiri Ormas Itu kan sebenarnya Sudah lepas Ormasnya pun Sudah gak jalan lagi Sekarang ya Nah jadi Dan Kalau gak salah saya Pernah juga Anies itu diminta Untuk aktif Di dalam Kepengurusan Nasdem Di DPP Ya tapi Anies Mungkin Tidak bersedia Ya Dia ingin bebas Ingin mengajar Dan lain-lain Nah lalu kan ini Kita lihat ada PKS dan Demokrat Boleh dibilang Gak tahu ya Dari segi Elektibilitas Atau Keterpilihan Yang ada sekarang Demokrat Sama PKS Itu mana Lebih tinggi ya Presentasinya ya Kalau 2019 Kursinya Banyakan Demokrat Tapi Suaranya Banyakan PKS Nah ini Persoalan ini kan Nah jadi Kalau orang Tetapi buat saya Sederhana Kek 2004 Kalau kata Legowo itu Dan Musyawarah Dijalankan Dan saya Melihat Tadi Hangat sekali Hangat sekali Tiga partai ini Hangat Walaupun kita Ada perbedaan Tapi hangat Nah buat saya Kata hangat ini Menunjukkan Ada trust Di antara ketiga partai ini Jadi kita tidak Bicara kuantitas ya Jumlah korsi Atau jumlah suara Itu bukan menjadi Pertimbangan utama lah Di dalam koalisi Usul saya Betul-betul Semua Berfikir Gimana menang 2024 Dan Tidak mudah Tidak mudah Karena tiga partai ini Bukan tiga partai Terbesar ini Tiga partai Kelas menengah Sehingga harus Betul-betul Jangan merusak Tren kepercayaan publik Yang cukup tinggi Kepada Mas Anies Dengan Menunjukkan Bahwa kita ada Perbedaan yang Tajam Harus suasananya Suasana hangat tadi Jadi dalam konteks Islam Kita lihat Posisi Mas Anies Itu kan Orang agak Confuse Ini Anies ini Dimasukkan Islam Moderat Islam Radikal Atau Islam Konservatif Kalau menurut Dari pandangan PKS ya Yang tepat itu Dia ini Sosoknya seperti apa sih Saya melihat Mas Anies Itu lebih Kepada Islam yang Bekerja Karena ketika Kita mendikotomikan Moderat Tradisionalis Modernis Segala macem Tapi kerjanya Nggak ada Tapi Mas Anies Bikin trotwar lapi WTP-nya jalan Terus MRT ada MRT jalan Publik Transportasi Bagus Yang buat saya senang Kayak Tebet Eco Park Jadi tempat Yang bukan mati Ya sementara Kita lihat Ada banyak program Besar Pemerintah Yang mungkin Contohnya Ya itu tadi Misal Saya pernah ke Pelembang Kita punya Kereta layang Tapi ya Nggak hidup Padahal Terjunan itu Nah buat saya Mas Anies Islam Yang bekerja Atau Muslim Yang bekerja Jadi Lihat aja dari kerjaannya Latar belakang Biarkan itu punya Kebebasan masing-masing Ya Seandainya ya Seandainya nanti Misalnya Ternyata Mas Anies ini Nggak bisa nyapres Nah itu posisi PKS bagaimana Nah ini kan Ada pilihan ya Selalu Kita tidak bisa Mengatakan bahwa Pastikan gitu Sebelum Tanggal 23 Oktober Oktober 2023 Eh Oktober 2023 Kalau Mas melihat Kira-kira ya Tentu kan Ada Apa istilahnya Skenario Skenario kemungkinannya Kemana gitu Tentu Namanya Partai Politik Kita kan Punya target Masing-masingnya Kalau kami kan Hasil dari Musyawarah Nasional kami 15% Naik dari sekarang 8,2 Mudah-mudahan targetnya 15% Tercapai Dan untuk itu Memang Capres Pilpres ini Menentukan Saya suka punya teori gini By one Get three Kalau Strategi Pilpresnya benar Pilpresnya Dapat Total effect Dan jangan lupa Presiden terpilih Nanti itu Akan dilantik 20 Oktober 2024 Dan ini Cuma 5 pekan Sebelum Pilkada Serentak 27 November 2024 Tiga bulan pertama Ada eforia Presiden itu Dapatlah Kita menyebutnya Masa bulan madu Presiden yang terpilih Oh terpilih Kan Dia 20 Oktober 2024 Dilantik nih 27 November Pilkada Serentak Kalau dia mau kampanye Kan wajar juga Karena dia didukung Katakan Yang terpilih Mas Anies Dia didukung Tiga partai Kemudian dia kampanye Untuk memenangkan Pilkada Calon Kepala Daerah Dari Tiga partai ini Wajar dong Kalau ada Tambahan Elektoral Bagi Para calon Kepala Daerah Dari tiga partai ini Tapi problemnya Yang kita lihat Kadang-kadang kan Berbeda tuh Calonnya Kalau di Pilkada kan Sering berbeda Kita koalisi di pusat Di DPRRI Atau di pemerintahan pusat Di bawah Di bawah kan macam-macam Crossing Di sini boleh Cacimaki Atau tidak suka Kader-kader PDIP Kepada PKS Atau sebaliknya Tau-tau di Papua Koalisi kan Di Jawa Timur aja Kemarin kan Kita koalisi Itu menghadapi problem itu Barangkali Tetapi tetap saja Kalau Strategi capresnya benar Partai akan dapat Elektoral incentive Ya Nah kalau Jawab yang tadi Ya saya pikir Setiap partai punya Nah tinggal Saat ini PKS Sedang Betul-betul Berusaha Koalisi tiga partai Ini Koalisi perubahan ini Sukses Gol Dan itu diharapkan Banyak orang itu Amin Jangan sampai Dianggap Gagal Karena problemnya Jadi Di masyarakat Jadi saya kira Kondisinya jadi Tidak kondusif ya Saya ingin Garis bawahi Masyarakat Masyarakat punya hak Untuk meminta Biar segera Biar cepat Ya Seperti Makan cabai Langsung merasa pedasnya Tetapi memang Ada banyak Musyawarah Dan tadi ada banyak Proses yang harus dilalui Walaupun Tepatnya tadi Untuk menuju Ke titik Legowo itu Kadang-kadang Semua harus dikeluarkan Lebih dahulu Sampai akhirnya Semua merasa puas Dan sadar Ini loh Peta pertarungan Hakikinya Sehingga Semuanya Legowo Kalau kita lihat Di media sosial Ya Di samping Legowo tadi Kan banyak sekali Media sosial itu Menyatakan bahwa Ini Pak Suryapalu Sudah menyetujui Pasangan ini Dengan ini Gitu kan Nah itu apa Memang Sudah dibicarakan Atau belum Seringkali media ini Sama seperti Masyarakat Pengen cepat-cepat Satu versi Disampaikan Tetapi Saya menyebutnya Apa ya Versi ini adalah Versi harapan Bukan versi realita Sabar semuanya Ketika Legowo Sudah tercapai Pasti tiga ketua umum Itu akan Bareng-bareng diri Mengumumkan Bareng capresnya Berarti ini Sama-sama menunggu Kan disamping koalisi perubahan Ada KIB P3 Golkar PAN Kemudian ada Koalisi Gerindra Dan PKB Ini apa Saling menunggu nih Karena saya lihat KIB Belum juga Kemudian PKB Gerindra Sudah dua parten Mencukupi Tapi belum juga Kemudian PDIP Yang bisa Sendiri Juga belum Nah ini Ada apa Ini sebenarnya Kalau Kalkulasi Politiknya Karena memang Misal PDP Mengajukan Ganjar Akan sangat Berbeda Kalau PDP Mengajukan Mbak Puan Katakan PDP Maju sendiri Akan sangat Beda Dengan Kalau PDP Ngambil Beberapa Partai Koalisinya Pak Jokowi Sekarang Misal Itu akan Sangat Berbeda Walaupun Kalau pandangan Pribadi saya Itu seperti Menunggu Godot Kenapa Semua bisa Berubah Pandangan saya Lebih baik Semua partai Fokus kepada Kita menyebutnya Lingkaran Pengaruh Bukan lingkaran Kekhawatiran Kalau Stephen Coffey bilang gitu Lingkaran pengaruh Yang bisa kita atur Lingkaran Kekhawatiran Yang bisa kita atur Lebih cepat Deklarasi Lebih baik Dan Saya Termasuk yang Sejak awal Mengapresiasi KIB Karena sudah Mendeklarasikan diri Sebagai satu Poros yang sudah 20% Walaupun catatan saya Mestinya Deklarasi koalisi Sekalian Deklarasi Capres dan Capres Itu utuh Kayak Mas Anis Deklarasikan Tapi belum ada Capres ya Belum utuh juga Belum utuh Yang paling baik Deklarasi Partai Yang lebih dari 20% Barengan dengan Deklarasi Capres Capresnya Lebih baik lagi Deklarasi Platform Pembangunannya Lebih baik lagi Line up Kabinet Yang diusulkan Ini Itu kontestasi Karya gagasan Yang bagus Artinya sudah Clear Seperti di luar negeri Dan saya Mendorong Termasuk ke PKS Ayo cepat aja Jangan lihat Apa orang Kita aja Karena saya yakin Selama kita Berpegang kepada Nilai Berpegang kepada Prinsip Tidak akan Banyak perubahan Tapi kalau tidak Berpegang kepada Nilai Tidak berpegang kepada Prinsip Akan banyak Variable Nilai dan Prinsip kan Tidak banyak Variable Tetap Jadi Saya melihat Suara PKS ini Cenderung stabil Dari pemilu Ke pemilu Artinya Ya stabil lah Bahkan ada Ada kesan Agak menaik Agak meningkat Nah ini apa sih Yang dilakukan oleh PKS sebenarnya Orang sudah Ngantem ya Artinya Dulu kan Ada juga Apa Salah Mantan Pendiri PKS itu Saya lupa Namanya itu kan Habis-habisan juga Ngantem PKS Dan macam-macam Bahkan Boleh kita bilang Kalau partai lain Ada presidennya Yang ditangkap KPK Ada yang lain-lain Tapi ini kan PKS kelihatannya Cenderung stabil Nah kira-kira Apa sih yang dilakukan Di internal ini PKS ini kan Kekuatan terbesar Di kader ya Kalau bahasa saya Langit runtuh juga Selama ada kader Kita bisa bangun lagi Dan kader ini Kekuatannya Di proses kaderisasi Saya Nggak kepikir tuh Mau pindah ke partai lain Karena buat saya Di PKS ya Bukan sekedar Partai Ini jalan pengabdian Yang Buat saya Sebagai muslim Yang saya ingin Jadi orang baik Ya saya gabung PKS Sudah at home ya Iya Karena Disini bukan Sekedar Partai politik Saya menyebutnya ini Ya tempat saya Membina diri Untuk lebih Dewasa Untuk lebih bisa Bijak Lebih Kontributif Banyak lah Jadi Tidak ada keinginan Gabung dengan Gelora ya Banyak kawan saya Dan saya hargai Justru Ayo balik lagi aja Nah Dengan Hadirnya Ini Gelora ya Apakah Kira-kira Prediksinya Akan mempengaruhi Suara PKS Di 2024 Kan sebagian Walaupun kata Ustadz Anies Mata Saya masih tetap Menyebut beliau Ustadz ya Karena ilmunya banyak Cuma sedikit Dari PKS Tapi Efeknya akan ada Tetapi Kami bersyukurnya Sudah terbukti Di 2019 Teman-teman Sudah Berpisah Kita malah Dapat tambahan 3,5 juta Suara Dari 8 juta Di 2014 Eh 2014 Di 2019 Dapatnya 11,5 juta Jadi dapet 3,5 juta Itu bukan Kecil Arti itu Itu sudah Walaupun waktu itu Beliau Teman-teman belum bikin Partai politik Yang berdaftar Jadi kira-kira Pengaruhnya Tidak terlalu besar ya Dan bukan Cuma gelora Semua partai Pastikan ngerebut Suara Semua suara Kami tidak sibuk Mekalkulasi Apa yang terjadi Di luar Tapi kami lebih sibuk Ayo ngerapin Yang di dalam Memperkuat Internal partai Kadarisasi yang baik Struktur yang solid Kepemimpinan Yang ikhlas Yang membuat Kita bisa menjadi Meneladani Pimpinan Itu yang nyaman Kalau saya lihat Dengan apa yang Tadi dikatakan oleh Mas Mardani Bahwa bagaimana Posisi PKS ya Dan kemudian Bagaimana Yang dikembangkan Di dalam Organisasi Di dalam partai ini Nampaknya Jauh dari harapan ya PKS ini menjadi Partai terbuka Untuk yang non-muslim Justru sekarang ini Kita Banyak Mendapatkan Perhatian Dari teman-teman Non-muslim Dan sampai Sekarang Kita asas Proporsional Kayak misal Teman-teman Di Papua Dari 16 Anggota DPRD Itu 9 Bukan Islam Ingat saya Dari PKS Luar biasa Karena memang Banyak yang Mau gabung PKS Dari yang bukan Islam Di daerah-daerah Mayoritas Yang bukan Islam Yang non-muslim Kita terima Karena Asas proporsinya Mereka Berhak Dilayani oleh Orang-orang yang Kalau kata Namikian Sesuai dengan Latar belakangnya Jadi sebenarnya Tidak ada problem ya Sudah lama Kita punya Keterbukaan Seperti ini Tapi kami Tidak ingin Menjual ini Kalau buat kita Yang kita jual ya PKS ini Partai Yang punya nilai Ide gagasan De gagasan Punya prinsip Kan politik nilai Jatuhnya Jadi kesan Bahwa PKS ini Sebagai partai Yang eksklusif Itu Dengan Tadi Di daerah-daerah Minoritas ya Ada yang non-muslim Sudah terjawab Sebenarnya Kalau itu Sebetulnya Susah Mengubah persepsi publik Kecuali Kita sendiri Yang berani Berinteraksi dengan Teman-teman Di lapangan Saya Punya kegiatan Barang Rocky Gerung Tiap minggu Indonesia leaders talk Ya udah kita bahas A aja dengan Rocky Dan Rocky kan Punya prinsipnya sendiri Ada lebih banyak Kadar-kader yang Berinteraksi dengan Outsiders Ya dan sekiranya Kita bergaul dengan siapapun Berkomunikasi dengan siapapun Secara terbuka Nah sekarang Target PKS untuk 2024 ini apa? Di pemilu 2024 ini Kalau amanah munasnya Kita diharapkan dapat 15% Kursi di DPR RI Setara dengan 86 Dari 50 Naik ke 86 Tambah 36 Berat itu Tapi semua lagi Di rapiin Teman-teman Di BP3 Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada Udah buat Analisa DAPIL Udah lihat Semua Semua partai Sebetulnya Akan sangat menarik Ketika semua partai Menurunkan Orang terbaiknya Gagasan terbaiknya Ada kontestasi Karya gagasan Kalau buat saya Siapapun yang terpilih Itulah Warga terbaik Bangsa Yang dipercayar Jadi semua partai Itu ingin Menang Setiap DAPIL Itu paling enggak Minimal satu Semua punya target Semua punya target Mungkin kalau partai besar Bukan satu kali ya Ada yang dua Ada yang tiga Dan buat saya Target itu Justru sehat Karena Kan teori marketing nih ya Ada cuma satu Toko Jual beras Ini jual 10 ribu 20 ribu Orang akan beli Situ sekilo Tapi kalau ada Toko sebelahnya Jual 17 ribu Orang pindah Sebelahnya lagi Jual 15 Pindah 10 ribu Makin kompetitif Makin untung Rakyat Nah kita Kita lari ke lokal Sedikitnya ya Saya melihat bahwa Bukan melihat lagi Ini fakta PKS itu di Jawa Barat Itu sekarang kan nomor satu DPR RI nya ya Nomor dua Gerindra Kayaknya Gerindra lebih banyak Di PKS Lebih banyak ya Kemarin kalau di DPRD Provinsi Pemenangnya itu Gerindra Makanya ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Gerindra Kalau DPR RI DPR RI saya harus ngecek dulu Bisa jadi Banyakan Gerindra juga Ya Antara Gerindra dengan PKS Tipis lah ya Nah Ini kan saya ingat Tahun 99 itu Jaya sekali PDIP di sana ya Dukar juga Kira-kira Yang menyebabkan ini ya Kok bisa Jawa Barat ini Menjadi basis PKS Ya kan Beda dengan daerah lain Dan itu konsisten nampaknya Nah ini Apa faktornya ini Mas Kalau saya lagi-lagi kader ya Karena kader di PKS Paling banyak Jawa Barat Oh gitu Makanya Mencetak kader itu Menjadi program utama Walaupun Kader Tidak bisa digesak Seperti suara Kan kalau Bahasa kami Kami punya Salah satu Pendiri PKS Alhamdulillah Satu Rahmat Alhamdulillah bilang Membentuk kader itu Seperti menanam Pohon jati Dia lama Tapi makin Panjang tahun Makin kokoh Kalau suara Itu Temporer Ya Dan Terkesan Bahwa PKS ini kan Lebih dekat Kepada kelompok Islam radikal Kan gitu Nah ini Saya ngangguk tuh Bukan setuju ya Ini bagaimana Menepisnya Maksud saya begitu Bahwa ini Gak benar gitu Pandangan-pandangan Seperti ini Nah bagaimana Apa yang diupayakan oleh PKS misalnya Ya Kadang-kadang Ada Quote and unquote Gerakan yang selalu Membuat PKS Jadi misunderstood party Partai yang Selalu disalahpahami Buat saya Wajar saja orang punya Karena kadang-kadang Susah bedain tuh Antara teman-teman Salafi Dulu teman-teman HTI dulu ya Sama-sama jilbaban Sama-sama suka jenggotan Walaupun saya gak jenggotan Nah tetapi Kalau buat saya sederhana Don't judge the book By its cover Tapi baik kita lihat saja Kalau kami Ya Kami akan berusaha Untuk Menepis Persepsi Bahwa PKS itu Radikal Dengan karya Kalau Sibuk mikirin mereka Ya gak kerja-kerja Apa bisa kita katakan Begini Bahwa PKS ini Mau radikal Mau moderate Mau apapun Silahkan aja Selama sesuai dengan Platform PKS Apa bisa gitu ya Kalau ikut platform PKS Tidak akan radikal Platform PKS itu Luar biasa Moderatnya Luar biasa Modernnya Luar biasa Tajam Datanya Nanti saya kirim Bang Zulfan Karena itu Ada di website kita Semua orang bisa download Dan bisa lihat Ada ART kita Platform pembangunan Dan satu lagi Falsafah dasar PKS Karena Platform itu Adalah Kalau PKS berkuasa Mau ngapain si PKS Tapi mau ngapain itu Didasari nilai-nilai apa sih Yang mendasari PKS Nah ini Falsafah dasar Nah gini Ya Saya pernah Mengeluarkan Statement Mengenai tesis Dan antitesis Yang kemudian Menjadi masalah Sebenarnya kan Itu bukan Berarti Bahwa Anies itu Tidak melanjurkan Apa-apa hal yang positif Dari Pak Jokowi Tapi dianggap itu Semuanya dibuang Kalau Anies Presiden Kalau Anies Presiden Maka semua program Jokowi itu Ditiadakan Katakan tidak dipakai lagi Nah untuk PKS sendiri Bagaimana? Ada ungkapan Kalau bahasa Arab itu gini Liku limar halah Rijaluhat Setiap Zaman Itu ada orangnya Mas ini kesukurlah pesantren Dimana? Ada Oh belajar sendiri ya? Saya teknik mesin UI kok Jadi Jadi Enggak Kalau ada yang menarik Ikuti bahasa Inggris Boleh Bahasa Arab Boleh Bagaimana aja Kalau ilmu kan dari mana aja Kalau Bahasa Cina ada Saya kutip juga Yang penting nilainya Nilainya Nah jadi Kalau Tesis Anti-tesis Kan Saya suka menyebutnya Tesa Anti-tesa Ketemu sintesa Nah masa ini sintesanya Saya yakin Menyempurnakan Dalam pada Dalam bab ini Saya melihat siapa Saya Contra Jokowi Dulu 2019 Saya punya gerakan 2019 Ganti presiden Dan saya Banyak kritik Tetapi Sering meng-counter lah Iya Karena memang Boleh kan Saya pengen presiden yang lebih baik kan Tapi saya kalah Ya saya Apresiasi Pak Jokowi Selamat kerja Dan kami jadi oposisi Dan Suka banyak yang marah Kok Pak Jokowi Saya bilang Kalau orang menang Apa aja bisa kok Dan Pak Jokowi menang kok Gak usah kesel Nanti aja kalau kita menang Nah sekarang tinggal kita Jagain aja Pak Jokowi Biar apapun kebijakannya Untuk rakyat KS nolak IKN PKS nolak Omnibus Law PKS nolak kereta cepat Kita suarakan selalu Terakhir BBM juga nolak ya BBM Karena Kan Gini BBM memang Perlu dibahas Dengan tuntas Tetapi Akar masalahnya adalah Daya beli masyarakat Pertemuan ekonomi kita Yang belum Sehingga Kan dibandingin negara Jangan dibandingin negara lain Setiap negara unik Kayak misal DTKS Data terpadu Kesejahteraan sosial kita Masih Sejak pandemi ini Banyak sekali orang miskin Baru Yang itu tidak ter cover Dalam Data terpadu Kesejahteraan sosial Sehingga Trickle down efeknya Nggak Nggak nyambung Balik lagi Kalau buat saya Mas Anies Pun sebetulnya Gampang kok Mas Anies Di DKI aja Gitu Dia punya karya kok Di DKI 5 tahun Yang bisa dipelototin Bisa dilihat Apakah dia pendendam Apakah dia Anti Tessa Jokowi Anti Tessa Ahok Gitu Bisa kelihatan kok Iya Action speak louder Than word Than word Mas Anies sudah Apa yang Mas Anies Mau ngelawan Jokowi Ada kalau Tapi ada yang sama juga Siapa tau ada Sebenarnya kan kita bicara Tadi lagi Platform Ide dan gagasan Untuk Indonesia ke depan Dan kalau saya boleh potong Ya kita Jokowi ya udah Udah zamannya Dua periode Saya mendoakan Beliau Husul Hotima Jangan mikir Tiga periode Pokoknya Dua tahun terakhir ini Betul-betul Husul Hotima Habis itu ya Udah selesailah Periode Jokowi Let the others Open the blank sheet Seperti Megawati Dan SBY ya Udah santai Relax Dan kita biasakan Apalagi Pak Jokowi Sudah punya cucu kan Nah jadi kan Setelah dua periode ini Kan bisa ngomong-ngomong Cucu ya Tidak disibukkan lagi Dengan program-program Atau It is choice Terserah beliau Kalau beliau mau jadi Ketua umum mana Mau apa Mau enggak aja Kalau saya suka kritik Relawannya kan jalan terus Saya bilang Mestinya kalau udah tiga periode Udah dua periode Gak punya relawan lagi Gak maju lagi Iya kan Gak maju lagi kan Kenapa harus Harusnya relawan Mau jadi kingmaker Belajar rendah hati lah Ada yang lebih pandai Dari beliau kok Mungkin ini Karena ada To be continued Ya kan Misalnya apakah Prabowo Atau Pak Ganjar Dianggap ini Continuity-nya dari Pak Jokowi Maka relawan mau pindah ke situ Barangkali Bisa jadi ya Kan saya punya pikiran Mereka juga punya pikiran Boleh saja Semua boleh punya pikiran Selama ikut koridor Konstitusi Ya Mas Apa sih yang diharapkan Bagaimana PKS ini Kan gini Setelah kita melihat Persoalan politik Persoalan ekonomi Di negara kita Ya kan Berbagai macam Masalah sosial Tentu ini kan PKS ini Waduh Ini kita kepingin Seperti apa Indonesia yang kita inginkan Kalau PKS Sebenarnya kalau di Fasa pada dasar Sama di platform Jelas Kalau bahasa sederhananya Baldah Toyibah Itu kan Negara maju Pertumbuhan ekonominya Sustainable Kemudian masyarakatnya Cerdas Kemudian sehat Kayak suka ini Pokoknya Pandai Kayak Sejahtera PKS Pandai Kayak Sejahtera Orang suka Meleset-melesetin Intinya Baldah Toyibah Contoh mana Kayak Singapura Boleh Kayak Finlandia Boleh Kayak Australia Boleh Pendapatan per kapita 17.000 sampai 20.000 Dalam 5 tahun ke depan Kita punya Kemudian Rasio Kontribusi Perindustrian Makin besar Jasa kita Makin besar Top 100 Ranking University kita Masuk Di 100 Besar Itu pekerjaan Besar Yang saya yakin Mas Hanis Sudah mikir itu Makanya Bagus sekali Yang lain Selama Pak Jokowi Mana yang naik Ada yang mau jawab Silahkan Tapi maksud saya Baldah Kita punya kriteria Indeks negara maju Itu yang diinginkan PKS Tapi ada tambahan Warabun Gofur Warabun Gofur Artinya Religius lah Negeri ini Negeri religius Kita bisa lihat itu Dari historisnya Kita bisa lihat itu Dari konstitusionalisnya Malah ini Yang empat Membuka Kita kan Atas berkat Rahmat Allah yang Maha Kuasa Artinya Founding father kita Sadar Yang bikin kita merdeka Bukan kemampuan Diplomasi Bukan Soekarno Bukan Hatta Bukan Bambu runcing Bukan ekonomi Bukan Rahmat Itu Pernyataan Religiusitas tertinggi Ditambah lagi Pancasila Silah pertamanya Ketuhanan Yang kata Pak Bang Ham dan Zulfa Silah satu Beda dengan Empat silah lainnya Silah satu Prima kausa Penyebab Empat silah lain Ada itu Karena silah satu Itu Pasal 29 Negara berdasar Atas Ketuhanan Yama Esa Kalau kawan saya Ada Bang Zamil Yusuf Itu keren Dia bilang Ada gerakan 313 Bukan jual 12 Apaan itu Gerakan Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Apa Negara Menghasilkan Pendidik Negara Wajib Mendesain sistem pendidikan Yang menghasilkan Insan yang beriman Bertakwa Serta Berakhlak Mulia Indah sekali Konstitusi kita Indah sekali Religis sekali 313 itu juga Diakini Baik dalam Di Quran Saya belum ini Tapi di dalam Bebel Itu ada Namanya pasukan Yang disebut pasukannya Saul Itu 313 Keren Saya gak pelajar itu Pasukan Pasukan 313 Yang untuk Melawan Kezaliman Raja-Raja Mesir Pada masa itu 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 panjang lagi Tapi saya kembali lagi Tadi kepada Bahwa Ada Mengapa Soal rahmat Ini Saya yakin Ini ada ulama Mungkin menyampaikan Kepada para Tokoh Ponding 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 Kita Itu ada Satu Pesan Mas Ini yang selalu Dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Mas pasti sering Dengar Allahumma Latakilni Ila Nafsi Tarfata Ainin Abada Wa Aslihli Syaknikullahu Ya kan Ya Allah Jangan kau Serahkan Segala Urusanku Pada Kemampuanku Pada Kehebatanku Tapi Sesungguhnya Sepenuhnya Aku Serahkan Kepada Engkau Ya Allah Mas Terakhir Apa yang Dilakukan Untuk Mewujudkan Harapan Tadi Mas Langkah Pertama Tadi Kalau Buat Saya Semua Resis Dan Terlalu Pertama Sekiranya Naik Turun Karena Kepimpinan Cari Pemimpin Yang Berkualitas Mas Anies Salah Satunya Habis Itu Percayakan Let Let Them Do Delit Biarkan Dia memimpin Jangan Dijadikan Boneka Jangan Petugas Prajurit Jangan Kalau PKS Punya Konsensus Baik Patifatul Presiden Tapi Jadi Menteri Dia mundur Pak Hidayat Presiden Jadi Ketua MPR Mundur Kita berharap Ketika Dia sudah Pertama Kita When you Serve your Country So Berhenti Serve your Party Kalau sekarang kan enggak mas Banyak ketua umum Ketua umum Partai Itu justru menjadi Menteri Enggak mundur Mundur Kan Nah saya Kemarin Ditanya Keputusan MK Dimana Menteri Tidak harus Mundur Sebagai Calon Presiden Enggak harus Mundur Saya bilang Leaders Itu Tidak Deal With The Leaders Itu Deal With The Ethic Kalau Dia masih Enggak Aturan Men Pasal You are not Leaders You are not Leaders When you are Leaders No Dia harus Negarawan Ethicsnya apa Ngurusin Menteri itu Berat Banget Capres Super Berat Dua ini Disatukan Anda Tidak Mikirin Rakyat Anda Mikir Diri Anda Sendiri Dan Disamping Itu Kekhawatiran Memanfaatkan Fasilitas Negara Pasti Peluangnya Ada Pasti Nah Kalau saya Sederhana Kalau Anda Mau jadi Leaders Tapi Anda Tetap Pengen Tetap Menikmati Itu Kalau kata Rocky Bukan Leaders Dealers Memang Kalau kita Lihat Bahwa Saya Mas Tahun 81 Itu Saya Coba Pernah Kuala Lumpur Saya Melihat Kampungan Banget Malaysia Kira-kira Yang namanya Petaling Jaya Seperti Tanah Habak Tetapi Begitu Mahatir Yang menjadi Perdana Menteri Kita Lihat Itu Luar Biasa Perkembangannya Memang Saya Setuju Sekali Bahwa Leader Itu Penting 69% Masyarakat Singapura Mengatakan Singapura Itu Maju Karena Seorang Li Kuan Sama Dengan Cina Tanpa Denk Shopping 83% 83% Jadi Let Let The Leaders Grow Up And Cherish Dan Makanya Di Pemilihan Cawa Pres Juga Saya Agak Setuju Sudah Sering Mas Hanis Bukan Karena Saya Dekat Mas Hanis Tapi That's The Way The Ethics Walaupun Saya Tetap PKS Mas Kita Sudah Sampai Di Ujung Ini Mungkin Ada Closing Statement Yang Perlu Disampaikan Kalau Saya Seneng Bisa Dialog Kalau Pesannya Tadi Ethics Indonesia Akan Maju Kalau Punya Dua Landasan Logika Dan Etika Dan Logika Ini Membuat Kita Berpikir Etika Ini Membuat Kita Punya Hati Nurani Kalau Dua Ini Dijadikan Dasar Pemimpin Dan Dijadikan Dasar Para Rakyat Kita Maju Kita Dan Logika Ini Sekarang Jarang Dipelajari Orang Dan Di Sekolah Enggak Logika Atau Pelajaran Logika Dan Logikalah Yang Membuat Tadi Ketika Kalimat Antitesis Jadi Rame Karena Lemah Di Logika Kalau Kuat Di Logika Biasa Aja Jadi Satu Lagi Memang Kita Perlu Memperkuat Matematik Supaya Lebih Kritis Lebih Cerdas Saya Punya Sekolah Salah Satu Dasar Kami Itu Logika Logika Dan Logika Logika Itu Perlu Kebebasan Atau Dulu Banyak Anak Muda Yang Baca Madilok Ya Mungkin Materialisme Jadi Perdebatan Ya kan Tetapi Kan Kalau Bicara Soal Logikanya Kan Sama Semua Kita Baik Mas Mardani Ali Serah Kami Terima kasih Mudah-mudahan Ini Sukses Selalu Sangat Bermanfaat Ya Tentu Kita Senang Juga Kalau Mau Dipromosikan Oleh Mas Mardani Sebagai Tokoh Yang Populer Senang Kita Kan Disini Berupaya Agar Pikiran-pikiran Yang Negatif Terhadap Siapapun Itu Memang Perlu Diungkapkan Supaya Orang Bisa Bersilaturahmi Tidak Mencurigai Kan Itu Paling Penting Itu Salah Satu Indonesia Ini Besar Sesulit Kalau Kita Saling Curiga Saling Kenal Makanya Unpacking Indonesia Ini Sebenarnya Salah Satu Mutuhnya Amal Ma'ruf Nahi Mungkar Terima kasih Mas Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Sampai jumpa lagi Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Terima kasih.